Pihak Bank BRI mengambil tindakan tegas dengan memecat dua oknum karyawannya karena telah menguras uang 70 nasabah BRI Unit Tanjung Sakti sebesar 5,2 miliar rupiah. Kasus mengurasan uang milik 70 nasabah sebesar 5,2 miliar rupiah yang dilakukan oleh dua oknum karyawan BRI Unit Tanjung Sakti Cabang Pagar Alam tengah ditangani Subdit Perbankan Ditres Krimsus, Polda, Sumatera Selatan. Pihak Bank BRI mengaku telah mengambil tindakan tegas dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau pemecatan terhadap dua oknum karyawan tersebut. Dikatakan pimpinan wilayah atau regional CEO BRI Palembang, Wahyudi Darmawan, pihaknya menerapkan zero tolerance terhadap tindakan fraud serta menjunjung tinggi nilai-nilai good corporate government dalam menjalankan seluruh operasional bisnisnya serta menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang terlibat serta melaporkan dan memproses perbuatan yang bersangkutan ke jalur hukum. Yang kedua BRI juga yang melaporkan kasus ini ke ranah hukum sebagai bagian dari komitmen BRI dalam penetapan zero tolerance atas setiap tindakan fraud. Dan yang berikutnya, BRI selalu menjunjung tinggi nilai-nilai good corporate governance dalam menjalankan seluruh operasional bisnisnya. Dan tentunya BRI juga sangat mengapresiasi tindak lanjut yang cepat yang dilakukan oleh pihak berwajib atas pelaporan yang diajukan. Atas kejadian tersebut, pihak BRI memastikan kenyamanan nasabah dan tidak ada nasabah yang dirugikan.